selamat menikmati dalam pokabulari ini, kita akan belajar bagaimana menyebutkan dan menghormati pokabularis yang kita mungkin melalui ketika kita sakit contohnya, kita pernah ada sakit kepala, sakit kepala, atau sakit kepala, dan kita bisa menghormati sakit dalam bahasa Inggris jadi, it is very important to memorize this pokabularis, because we sometimes get sick oke, jadi hari ini kita akan belajar kosa kata tentang nama-nama penyakit ya nah, kita akan belajar kosa kata tersebut karena kita pasti pernah mengalami sakit misalnya, kita pernah sakit kepala, sakit perut, atau sakit gigi dan kita bisa menyatakan sakit tersebut dalam bahasa Inggris jadi, kosa kata ini sangat penting ya untuk dihafal karena kita terkadang mengalami sakit baiklah, untuk lebih jelasnya apa saja kosa kata tersebut mari kita simak satu persatu let's check it out acne acne jerawa backache backache sakit punggung canker canker seriawan canker catch cold catch cold catch cold masuk angin cough 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 batuk dengue 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 demam berdarah irik 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 sakit telinga telinga fever 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 demam demam flu 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 無 ditemui kisah cerisi Medicine, obat, mumps, mumps, penyakit gondong. Nosebleed, Nosebleed, Mimi-san, Smallpox, Smallpox, Cacar, Sore Throat, Sakit Tenggorokan, Sprain, Sprain, Keselio, Stomachache, Stomachache, Sakit Perut, Toothache, Toothache, Sakit Gigi, Typhus, Typhus, Ulser, Ulser, Bisul, Bisul.